Seorang pelajar SMP meninggal dunia setelah dikeroyok teman-temannya di Kota Batu, Jawa Timur. Polisi sudah mengamankan lima orang yang diduga merundung korban. Video amatir memperlihatkan aksi pengeroyokan terhadap seorang pelajar SMP negeri di Kota Batu, Jawa Timur yang dilakukan oleh dua teman korban pada Rabu lalu. Korban sempat mengeluhkan sakit di bagian kepala, kemudian dirawat di rumah sakit Hastabrata, Kota Batu, hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada Jumat siang. Jenasa korban tiba di rumah duka di Jalan Bromo, Kota Batu pada Jumat malam. Jenasa tiba usai menjalani serangkaian proses autopsi. Isak tangis mengiringi kepergian korban untuk selamanya. Jenasa korban kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Sementara polisi sudah mengamankan lima orang yang diduga melakukan perundungan. Polisi masih memeriksa kelima orang tersebut untuk mengetahui motif dan peran masing-masing terduga pelaku. Sementara ada lima orang anak. Ada yang teman sekolah, ada yang teman bermain. Kerja kelompok, kemudian dia saja jalan-jalan ke situ dan ini masih kita dalami terkait dengan permasalahannya apa sehingga terjadi penganian itu. Masih kita dalami dan kembali kelompok merisa. KP kita hanya menunjukkan tempat, tidak ada barang putih di sana. Terus kemudian kita sudah melakukan penyelitian terhadap handphone yang digunakan untuk merekam itu. Tapi saya juga belum tahu untuk isi rekamannya. Terus kemudian baju yang digunakan oleh isi korban. Sementara itu polisi masih menunggu hasil autopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban. Dari Kota Batu, Jawa Timur, Edi Cahyono, TV One, mengabarkan.